Sebagian kita bertanya-tanya dalam dirinya, saya sudah belajar Ustadz, tapi kenapa kok masih hambar? Saya sudah ikutin kajian, tapi kenapa masih sering galau? Masih sering kena mental? Masih sering terpuruk? Apa yang salah? Katanya kalau kita punya ilmu, bisa hadirin. Ya Allah muliakan, berarti ada yang perlu kita pahami lebih dalam, ada yang perlu kita renungkan lebih lanjut. Saya akan bacakan keterangan salah satu para ulama, biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Disampaikan oleh salah satu ulama, yang bernama Syekh Saleh al-Usaimi, hafidhullah ta'ala. Beliau menyampaikan, وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ اللَّذِي يُحْجَبُ عَنْهَ إِدْرَكَ الْمَسَائِلِ اللَّذِ يُحْجَبُ عَنْهَ إِدْرَكُ الْمَسَائِلِ فَإِنَّ إِدْرَكَ الْمَسَائِلِ يُوْجَدُ عِنْدَ أَقْوَامِنْ يُسْبِحُونَ وَيُمْسُونَ عَلَمُ خَلَفَةِ الشَّرِيَةِ Yang dimaksud ilmu, itu bukan sebatas mengetahui hukum sebuah masalah. Bukan sebatas itu. Bukan sebatas paham sebuah masalah. Yang dimaksud ilmu, وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْمِ اللَّذِ يُحْجَبُ عَنْهَ إِدْرَكَ الْمَسَائِلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِلْمِ اللَّذِ يُحْجَبُ عَنْهَ إِدْرَكَ إِدْرَكَ الْمَسَائِلِ Yang dimaksud ilmu, itu bukan sebatas mengetahui hukum-hukum berbagai masalah. Tapi yang dimaksud dengan ilmu, وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِالْإِلْمِ اللَّذِ يُنَالُ بِتَعْظِيمِ الْإِلْمِ هو الْإِلْمُ النَّافِعِ الَّذِ يَكُنُ خَيْرًا لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ Namun yang dimaksud dengan ilmu, yang bisa membuat kita bahagia, yang membuat kita bisa tenang, adalah ilmu nnafi' ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sebatas maklumat. Tapi ilmu yang bermanfaat. yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba.